Ya, dan sementara itu para ahli waris korban Trigana Air akan diberikan santunan asuransi sebesar 1,25 miliar rupiah. Santunan baru akan dicairkan apabila persyaratan untuk verifikasi pun telah terpenuhi. Asuransi Jasindo pastikan akan mencairkan santunan asuransi kepada keluarga korban Trigana Air. Pencairan ini bisa dilakukan apabila data-data telah terverifikasi. Data-data yang harus disiapkan antara lain adalah akte kematian, KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan dari kelurahan tempat tinggal. Dari asuransi akan menunjukkan jaster dan lawyer yang akan verifikasi. Tapi prinsipnya satu, asuransi akan segera membayar. Cuma, sekali lagi, bukan blind check, tapi harus ada dokumen-dokumen yang betul-betul menyatakan laporan ini. Sesuai regulasi penerbangan, ahli waris korban akan mendapatkan santunan sebesar 1,25 miliar rupiah. Santunan juga akan tetap diberikan meski tidak tercantum dalam manifest penumpang selama hasil identifikasi dan verifikasi terpenuhi. Terkait manifestasi penumpang yang bermasalah, Kementerian Perhubungan berharap hal ini tidak terjadi kembali. Diharuskan semua penumpang yang akan menggunakan jasa penerbangan, itu namanya harus sesuai dengan tiket yang ada. Apapun yang terjadi, namanya harus sesuai dengan tiket. Kan kalau kondisi seperti ini kan lebih menyulitkan ya. Yang kedua, itu dimintakan, sudah diperintahkan kepada bandara di sini, dimanapun sebetulnya ya. Jadi, untuk melakukan satu, apa namanya, flow, ya kan, dimana pintu kemasuk untuk bandara itu cuma satu. Jadi pintu yang berkaitan dengan itu cuma satu, satu pintu. Sehingga semua penumpang bisa teridentifikasi dengan baik. Hingga kini, tujuh jenazah dari 54 korban telah berhasil diidentifikasi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Asuransi 1,25 miliar ini sudah sesuai dengan Permen Hub nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut Angkatan Udara. Dan selain mendapatkan 1,25 miliar rupiah, teman-teman, ini jasa raharja sudah mendeklir akan menambahkan 100 juta rupiah kepada tiap korban. Ya. Oke.